Alina Balin sebut Jokowi pakai sapaan yang mulia, dulu bilang pemimpin kurang gizi. Jadi bullshit lah bicara tentang kemerdekaan republik ini kalau kita tidak menggunakan menari secara utuh konsep-konsep ilahia yang harus diterapkan di republik ini. Dan Antum percaya sebagai bangsa Indonesia dan sebagai umat Islam, menangis kita punya batin, sedih kita rasa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dibayar orang Islam atau dalam istilah politik dunia itu neokortex. Kalahkan lawan dengan membayar, dengan membujuk lawan. Memberikan uang. Coba perhatikan. Termasuk yang tadi saya bilang, yang mengaku ketua Mubali, Ban Bespar. Dia dulu itu menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Betul kan? Jejak digitalnya masih ada. Jangan memilih presiden, pemimpin yang dipunya dan dipuji oleh asing. Karena kalau dia terpilih, dia akan menggunakan kekuasaannya untuk menipu rakyat Indonesia. Republik ini terlalu luas. Harus dipimpin oleh orang-orang yang kuat. Orang-orang yang sehat. Tidak boleh ada orang yang kurang gisih memimpin republik ini. Nah orang-orang inilah korban, neokor, neokor cortex. Bagaimana hancurkan lawan, bagaimana bujuk lawan, supaya pro kepada kita, bayar. Tidak ada cara lain Pak. Sampai mampus antum butuh teori, tidak akan mungkin bisa antum temukan teori itu. Kalau kita tidak menarik butuh. Bohong dan terlalu menipu dan membohongi dan kezaliman. Kalau kita tidak bisa bicara dan menarik konsep-konsep ilahiyah dan kita sebut dalam konsep serea itu. Dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini. Sudara zalim dan terkutu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hei, kalian masuk Islam cuma cari makan. Di saat Islam diganggu, entetiarab. Tolong agama ini, karena Allah sudah menolong kita, mengangkat kita dari pasir, dari lumpur kekafiran, ditempatkan dalam agama yang mulia ini. Alhamdulillah. Segala macam cara, para mujahid dituruh sebagai peteroris, para pikiran mubalik ini dituruh sebagai orang-orang yang tidak bisa berkompromi dengan Pancasila, dengan nasionalisme, dengan segala macam. Kita umat Islam ini kan rentang sekali. Ada Qiyai, Almarhum, Jain Nuddin Mzid pernah ngomong, pernah bicara dalam dakwa beliau. Bahwa umat Islam ini banyak seperti mui di lautan. Banyak tapi tidak berdaya, dikepung dan segala arah. Dan memang cita-cita orang kafir begitu dah dulu. Hancurkan Islam pakai orang Islam. Kemudian kita bedah, dan kita cocokkan bagaimana sistem Islam menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Wallahil adib, sangat mudah bisa diselesaikan. Dan pasti bisa diselesaikan. Itu saja. Dan lainnya. Kalau tidak, kita jadi budak dan kacung dari Amerika Serikat. Saya paling tahu keadaan umat Islam yang ada di Indonesia sekarang ini. Ini pecah belah. Tidak percaya, Bapak. Sebelum pilpres, sampai saya sudah pilpres. Berantahkan negara kita itu. Hah? Dan yang selalu bicara menjelek-jelekkan Islam. Bukan orang kafir. Orang kafir di belakang layar. Hancurkan Islam. Pakai orang. Paham-paham radikal di Indonesia ini sudah masuk pada stadium keempat Indra. Dia selalu mengatakan mahasiswa ini ditunggangi oleh Islam radikal. Para ekstremis, ekstremisme, dan para teroris. Jadi mimbar-mimbar agama dengan terem-terem agama itu dipakai untuk mengacaukan situasi politik dan situasi sosial. Tidak ada Islam radikal di Indonesia ini. Tidak ada teroris di Indonesia ini. Sama bilang ada? Tidak ada. Saya dari kafir yang masuk Islam. Saya yang tukar tuduh-tuduh orang Islam begitu dulu. Setelah saya masuk Islam, tidak ada. Dapati hari ini. Belum tentu yang terbawa diri yang kubur. Bahkan dilarang oleh Nabi. Orang yang sudah Muslim. Lalu dia munafik terhadap Islam dan saudaranya Muslim. Dilarang oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Supaya orang dimaksud jangan disolatkan kalau diamah. Ini hukuman bagi orang munafik. Islam sekarang ini lagi ditekat. Habis-habis. Yang menekannya siapa Ustaz? Bukan kafir. Perjuangkan agama ini sampai titik darah penghabisan. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi berulang tahun yang ke-21 pada Selasa 21 Juni kemarin. Sejumlah tokoh memberikan ucapan selamat termasuk tenaga ahli utama, kantor staf presiden atau KSP Ali Muhtar Gapalin. Ali Gapalin tak nanggung-tanggung memuji setinggi langit presiden Jokowi. Dengan menjemput batan wali kota selalu itu, ia memanggil Jokowi sebagai yang mulia. Ya Allah ya Tuhan kami sehatkanlah badannya, panjangkanlah umurnya, kawal dia wahai yang amat dahsyat. Di tanganmu kami menyerahkan dia yang mulia Bapak kami Presiden Jokowi yang semua hidupnya dipersembahkan untuk rakyat, bangsa dan negeri ini. Terimalah permohonan doa kami. Agar kami bersama Jokowi tulis Gapalin pada sosial media Twitter pribadinya Cuitan Ali Gapalin pun mendapatkan berbagai macam tanggapan dari netizen. Yang dulu bilang, jangan pilih pemimpin yang kurang gizi siapa ya. Tulis aku netizen. Pada saat pertarungan Pilpres 2014, Gapalin yang menjadi pendukung Menteri Pertahanan kini, para bawah Subianto dan Hatta Rajasa, kala itu menelontarkan hidaan tertuju kepada fisik Jokowi. Seorang netizen dengan hampa akun Twitter Edhendra Arza pada Senin 16 Agustus 2021 membagi sebuah video yang berisikan hidaan Gapalin kepada Jokowi saat pertarungan Pilpres 2014. Sebagai klarifikasi, Gapalin pernah mengatakan jika ucapannya itu didapat atas perintah Partai Politik Pengusung Prabowo dan Hatta. Secara dirinya menjadi pendukung dari rival Jokowi dan Yusuf Kala, Gapalin total untuk mendukung kandidat Capres dan cawapres dukungannya. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi berulang tahunnya ke-21 pada Selasa 21 Juni kemarin. Sejumlah tokoh memberikan ucapan selamat termasuk tenaga ahli utama, kantor staf presiden atau KSP Ali Muhtar Gapalin. Ali Gapalin tak nanggung-tanggung memuji setinggi langit presiden Jokowi. Dengan penyebut matan wali kata sele itu, ia memanggil Jokowi sebagai yang mulia. Ya Allah ya Tuhan kami, sehatkanlah badannya, panjangkanlah umurnya, kawal dia wahai yang amat dahsyat. Di tanganmu kami menyerahkan dia yang mulia, Bapak kami Presiden Jokowi, yang semua hidupnya dipersembahkan untuk rakyat, bangsa dan negeri ini. Terimalah permohon dan doa kami. Agar kami bersama Jokowi tulis Gapalin pada sosial media Twitter pribadinya, at alinggabalinju dikutip dari hopsidjaringan.com pada Selasa 21 Juni 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya.